Halo semuanya kali ini saya mau menjelasin tentang pergerakan parallax kamera tapi mengaktifkan fitur yang namanya depth of field depth of field itu titik fokus dimana kita fokus objek dan yang lainnya akan terlihat blur dia punya fokus distance kita bisa pindah-pindah kemana arahnya dan bisa kita keyframe juga Oke untuk mempersingkat waktu saya mulai aja ya pertama saya punya Photoshop layers yang udah saya pisah-pisahin seperti ini saya importnya komposisi biar diam di after effect langsung membuat satu komposisi baru saya pilih retain layer size biar area per layer itu sesuai dengan objeknya kalau kita pilihnya yang komposisi yang itu berarti bidang area layarnya itu sebesar komposisi saya menyediakan sebesar objeknya aja jadi saya pilih retain layer size seperti ini oke langsung dia bikin eh project sendiri seperti ini ini semuanya terus pisah Hai senyai kosek klik solo layer ada logonya Hai ini gambar yang di belakangnya tapi semuanya masih dalam satu lain lagi untuk mengaktifkan kamera kita perlu mengaktifkan layer 3d dulu jadi semua ini kalau saya klik toggle switch nanti ada seperti ini nanti sebelah kanan ada kotak kubus nah ini diaktifkan dulu semuanya Hai biar semua layarnya itu berbentuk di dalam area atau bidang 3d satu leher yang terakhir ini Oh leher terakhir ini sejadikan buat guide gambar jadi nggak saya nggak saya 3d in karena ini buat guide peletakannya nanti nanti kalau misalnya objeknya kita maju mundurin kan ini otomatis scalingnya akan berubah kalau ke semakin kedekat ke depan ke kamera objek akan semakin membesar Hai kebelakang jauh dia akan mengecil untuk membalikkan lagi ke posisi semula saya butuh guide gambar yang udah jadi seperti ini nih nggak saya 3d in Hai Oke sekarang mulai dari kita atur semua layer menjadi Hai posisinya itu Z nya berubah semua biar nanti biar kamera bergerak tuh terlihat depth-nya mana yang depan mana yang belakang Pertama saya pindahin dulu ini ke custom view nah seperti ini ini kalau kita lihat dari view samping left atau right itu terlihat semua semua layer itu dalam satu dalam satu posisi yang sama tumpang bertumbang tinggi semua dalam satu posisi yang sama untuk membuatnya lebih kelihatan berdimensi saya buat ini Hai acak misalnya logonya ini saya majuin ke paling depan Hai seperti ini Hai terus backgroundnya saya taruh di belakang Hai gini Hai terus yang lainnya saya acak-acak nih ini ini saya terlihat di depan disini mungkin ini ke belakang Hai ini ke depan lagi Hai ini biarin aja ini enggak 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 perlu ditentuin ya boleh mana aja ini seperti ini saya ngaturnya hai 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 nah tuh ini kalau dilihat dari posisi sebelah atas bentuknya seperti ini tuh kalau masih ada yang rapat nih saya pisahin dulu satu ini ya nggak ada jaraknya jadi semua dalam posisi yang berbeda Hai nah kalau kita aktifin lagi aktif kamera itu akan berantakan bentuknya karena kan ada dimajuin ada dimundurin otomatis posisinya akan berubah-rubah nah saya butuh satu guide ini guide gambar ini untuk menentukan dimana posisi aslinya oke kita dari yang paling belakang ya dari backgroundnya kalau saya mundurin ke belakang otomatis dia mengecil saya balikin scalingnya ingat sekali lagi yang dirubah scalingnya posisinya jangan dirubah kan udah kita tentuin di posisi belakang biar bentuknya sama scalingnya kita rubah ya scalingnya aja posisinya nggak usah biar posisinya disitu jadi walaupun dia berada di posisi yang berbeda tapi bentuk dari depan akan kelihatan seperti yang awal oke ini sudah saya hilangkan solonya ada yang diatasnya ini ini tadi saya jauhin ke belakang jadinya aja menjauh otomatis mengecil saya balikin lagi posisinya scalingnya ini ini ya cukup selanjutnya layar atasnya lagi ada layar yang oh ke atas ini ini kita pindahin lagi posisinya seperti ini scalingnya nggak berubah ini di posisi yang sama dia tinggal ditaruh aja balikin ke posisi awal atau membesar kayaknya membesar dia yang membesar jadi di dekat ini oke sudah ini 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 oke sudah lanjut ke gambar yang diatasnya itu gambar yang ini 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 terlihat mengecil scalingnya kita rubah saya ingatkan sekali lagi yang dirubah scalingnya jangan posisinya biar posisinya dia menjauh atau mendekat tapi bentuknya tetap terlihat sama pada saat kita aktifkan kamera itu lanjut ke atasnya ini yang gambar tengah kita lihat dia mengecil itu lanjut ke kalau ada suara bayi tolong maafkan ya karena tetangga sebelah ada bayinya dengan fokus ketangisan baik membesar kalau tidak kelihatan dikurangin aja apa fokusnya biar tahu belakangnya itu semuanya kan kelihatan baru ini dikurangin lagi scalingnya kalau ada posisinya sudah pas kalau posisinya sudah pas balikin lagi oppositinya saya atasin lagi oke lanjut ke atasnya lagi itu gambar yang ini sudah kelihatan mengecil kita taruh di tengah tengah-tengah image nya sudah pas di tengah scale up selesai lanjut ke atasnya lagi gambar yang ini kayaknya gak berubah dan posisinya tetap disitu gak siapa-apain oke lanjut ke atasnya itu yang mana ini sepertinya mengecil dia menjauh atau enggak ya umum besar ya besar kalau di tengah image nya terus scale down seperti itu oke lanjut ke atasnya lagi layer yang ini saya majuin maju nya lumayan jauh ke depan jadi ini membesarnya extreme sekali ini saya kecilin kecilin caranya lebih mudah saya taruh di tengah image nya kita kira-kira posisinya kalian tidak sama baru scale up ya terakhir itu adalah logo lasal logo lasal ini jagoannya taruh di tengah nah sudah terbentuk seperti brosur atau katalognya lasal atau apalah seperti ini bentuknya sama seperti yang tadi ini kalau kita lepas guide nya guide nya kita hide guide nya ada di hide nih tapi tetap bentuknya sama padahal kalau kita lihat dari sisi 45 derajat di kiri dia berantakan tuh posisinya sudah saya agak acak kadang di depan kadang di belakang tapi pada saat tampilan aktif kameranya dari depan dia lurus karena sudah saya atur lagi di posisi awal sesuai dengan sudut pandang ini ya tentunya terus scale ini saya atur lagi seperti aslinya dengan bantuan guide yang tadi ini layer yang paling bawah oke sudah selesai ini baru kita aktifkan kamera new add camera ya new camera default nya preset nya kita kasih yang 50 mm jadi bentuk dan sudut pandang angle nya gak berubah standarnya segitu udah seperti apa yang dilihat aja jangan lupa aktifkan ini enable depth of field nanti kita bisa menentukan titik fokusnya dimana dengan bantuan bukaan kamera tuh atau namanya aperture kan semakin dibuka atau bukaan kamera semakin semakin tinggi tingkat kedalaman antara titik fokus sama yang yang tidak fokusnya akan lebih blur nantinya jarak kedalaman antara objek yang menjadi titik fokus dan yang tidak itu kan diaturnya pakai aperture nah kalau tingkat blur nya bisa diatur di bawah ini ada blur level nya jadi jarak kedalamannya cukup segitu tapi mau lebih blur bisa langsung yang di ubah blur level nya gitu ya fokus di distance itu adalah jaraknya jarak titik fokusnya dimana kita tentuin dimana titik fokusnya oke kalau tidak ditentukan misalnya titik fokusnya sekarang kan distansi nya 856 nanti pada saat kameranya mundur dia akan mengikut jarak kamera jadi misalnya kita fokus di logo terus kamera saya majuin ini berarti kan kamera mendekat ke logo otomatis dia jadi blur karena titik fokusnya jadi di belakangnya logo begitu logikanya kan oke kita coba aja deh ini aktifin presetnya 50mm terus ok belum terlihat perubahan apa-apa ya nah sama satu lagi saya butuh namanya null object biar biar saya punya titik tengah dari kamera jadi pada saat kamera saya puter pada saat kameranya muter saya pengen dia menghadap selalu menghadap ke titik itu jadi titik porosnya kamera kalau kita gak kasih titik poros kamera ini null object pada saat kamera saya geser ke kanan saya harus balikin view view-nya ke arah titik fokus yang saya inginkan jadi dua kali kerja setelah geser ke kanan balik lagi titik fokusnya geser ke atas balik lagi titik fokusnya nah kalau kita pakai null object yang kita gerakan bukan kameranya yang kita gerakan adalah null objectnya kita naikin ke atas kamera tetap menghadap ke titik fokus kita kebawain kamera tetap menghadap ke titik fokus jadi butuhin jangan lupa ini diaktifkan 3D nya oke setelah itu kamera di parent ke null object seperti ini jadi misalnya ini position rotation ini saya aktifkan saya rotate kamera ke kanan nah titik fokusnya tetap disini ini hal apa aja deh itu kuartal juga boleh titik fokusnya tetap disitu ya saya kasih contoh kalau saya nggak pakai null object terus kameranya nih penggerakan kamera ada disini ya kita klik disini itu ada pilihannya kanan kiri rotation muter orbit ini atas bawah saya pilih yang ini saya gerakan kamera ke kanan nah titik fokusnya ya sesuai kamera menghadapnya kalau kita mengenengok ke sana kita harus balikin lagi titik fokusnya ke sana dua kali kerja oke dua kali kerjanya jadi saya lebih suka pakai eh null object ini dan yang digerakkan adalah null object oke sekarang saya mau titik akhirnya adalah ini misalnya durasinya berapa nih ini 120 oke lah ini detik ketiga detik ketiga karena saya 25 frame per second fps nya itu 25 frame per second berarti kalau frame ke 75 itu dibagi 25 kan berarti detik ketiga jadinya ini saya pilih position dan rotation nya oke saya kunci ending nya nanti disini atau di 90 deh hmm dan di awalnya saya mau majuin kameranya ke depan terus nggak putar ke atas sedikit oh saya mau fokus ke si perempuan-perempuan yang lagi bergaya ini deh saya mau start disini oke ini kameranya akan bergerak seperti ini set hmm ini yang mereka cuma kameranya aja tapi objeknya bergerak semua kan itu atau mungkin saya mau agak putar dikit rotation nya ini untuk kesini aja deh fokus ke dua orang ini ini agak berbelok begitu kelihatan semuanya bergerak padahal yang kita gerakin cuma kameranya aja tapi objeknya kelihatan bergerak semua dan jadi established karena kita main depth of field kita buka kamera dan kamera option itu dilihat dari samping live misalnya nah seperti ini tuh fokus awal ini kameranya ini titik fokusnya saya mundurin ke belakang bisa gak kita pindah-pindah titik fokusnya lebih bisa misalnya ini sekarang ini fokusnya kan ke overallnya saya mau pilih fokusnya ke image yang ini klik dulu image nya terus kita balikin ke view left ini berarti fokus distance nya saya pindahin ke situ karena objeknya ada disini objeknya saya mau fokus ini tuh nah sekarang tidak begitu kelihatan beda karena jarak aperture nya tuh terlalu terlalu luas jadi bukaan kamera terlalu sempit saya buka bukaan kamera saya lebih lebarin lagi lihat kan jadi yang di luar dari image ini akan terlihat lebih blur di luar dari image yang saya fokusin ini fokusnya disini nih kita lihat sebelah kiri fokusnya di image ini fokus di distance nya kan ini tuh misalnya keyframe fokus di distance nya nah kalau gak di keyframe misalnya dari sini nih terus mundur lihat ini tiri fokusnya dia akan pindah tuh dari fokus dari yang sini pada saat ini mundurin kamera fokusnya kan disini mundur lagi fokusnya akan berubah terus kita lihat tampilannya seperti ini mundur lihat fokus disini ikut mundur pada saat kameranya mundur lihat dia akan berubah titik fokusnya nah sekarang fokusnya di gambar yang ini karena kameranya mundur di gerakin lagi terus ke belakang ini udah blur ya udah di luar titik fokus soalnya sekarang ini mulai agak ngeblur karena titik fokusnya mulai ikut pindah mundur mengikuti kamera lihat nah sekarang fokusnya disini seperti itu ini akan berubah terus ya terus sampai ke titik logo kita lihat apakah logonya fokus atau enggak logonya enggak fokus karena pada saat kamera mundur ke belakang fokusnya berada di kita lihat ya gambar yang paling jelas adalah gambar ini kita lihat dari sebelah kiri nah fokus disini mendekati ini makanya terlihat paling jelas itu yang ini bisa enggak fokus disini berubah bisa kita keyframe aja fokus disini dan kita kasih waktu 10 frame untuk change focus dari sini ke logo logo kita klik berarti posisinya disitu lihat sebelah left seperti disini fokus disini adalah disini sekarang kita change fokusnya ke belakang ini change focus dia kita lihat di tampilannya sekarang pada saat posisi akhir seperti ini mundur dia change focus ke arah logo dan yang belakangnya jadi belakang lihat berarti change focus change focus nah seperti itu change focus sekarang fokus ada di lasal berarti berarti change focus kita tambah di lasinnya deh di lasinnya kita tambah jadi 200 terus tarik oke jadi change focusnya cuma 10 frame enggak berasa tambahin lagi segala change focusnya jadi pada saat ending dia change focus ke logo gitu nah pada saat akhir saya pengennya semuanya kelihatan jelas jadi pas setelah dia change focus ke arah logo kita biarkan sebentar kira-kira segini lah ya nah dari sini ke belakang saya mau kelihatan jelas semuanya berarti yang dihilangkan adalah aperture-nya atau blur level-nya bisa dua-duanya misalnya aperture-nya disini bukan kamera saya sempitin lagi dari awalnya saya keyframe disini ya di belakang saya bikin dia 0 jadi enggak ada depth ya kalau kamera bukanya ditutup berarti depth-nya hilang depth-nya hilang setelah change focus depth of it-nya hilang karena aperture-nya saya 0 seperti itu seperti itu dia bergerak mundur fokus berubah karena kamera ikutan mundur karena semuanya berubah change focus terus jelasnya seperti itu seperti itu logo terus hilangkan nah sekarang fungsinya itu apa ya fungsinya fungsinya itu buat apa sebenarnya blur levelnya itu kita lihat disini blur level itu bisa dipakai untuk misalnya segini blur-nya kelihatan sejumlah itu kalau kita mau tambah bisa kita tambahin lagi disini nah nambah dia ini tidak akan merubah jarak ketebalan jarak antara yang fokus dengan yang blur enggak akan nambah tapi jumlah blur-nya ini aja yang bisa dinaik turunnya dari blur level bisa di keyframe bisa kalau mau dianimate tinggal klik aja disini defaultnya dia 100 defaultnya 100 kalau mau dinaikin lagi kalau mau dikurangin juga bisa misalnya mau 50 aja kalau berkurang blur-nya segitu yang di awal pun berkurang yang fokusnya ini yang blur-nya kelihatannya tipis aja kalau kurang terasa bikin lagi makanya agak dan udah itu pemakaian dari depth of field dari kamera asrifex dia punya aperture dia punya berlevelle dia punya focus distance dan semuanya bisa di animate tergantung kita maunya gimana ya tampilannya akan seperti kalau di play kamera mundur focus distance-nya ikut mundur karena gak saya keyframe focus distance-nya focus distance-nya ini gak saya keyframe di awal kan gak ada keyframe kan nah pada saat kameranya mau berhenti misalkan kamera berhenti ini ya kamera disini berhenti ternyata fokus jatuhnya di si laki-laki ini nih gambar yang di belakangnya logo saya keyframe saya tarik focus distance-nya ke arah logo otomatis si gambar laki-laki ini jadi blur dan si logo jadi focus nah setelah dari sini saya mau perlihatkan dulu logonya agak lama sedikit habis itu saya mau semuanya jelas saya klik aperture-nya disini keyframe dan di belakangnya saya habisin jadi null aperture-nya biar semuanya jelas gak ada lagi jarak blur jarak fokus gak ada lagi nah seperti ini dia jelasin ya mau di play seperti ini jadi seperti itu pemakaian dari depth of field dari kamera after effects dan bisa kita pindah focus distance-nya silahkan di coba selamat berlatih terima kasih yang sudah menyaksikan selamat menikmati